contohnya itu burung kayak gitu juga burung pun dipelihara oleh Tuhan apalagi manusia oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat semuanya nih kita baru kumpul-kumpul lagi ini gue bareng sama senior yang di PHK jadi senior yang di PHK jadi soalnya dia duluan di PHK baru gue padahal pensiunnya sebenernya gue duluan 2026 dia 2028 oke jadi kita mau share-share sedikit apa namanya kegiatan kita setelah kita di PHK dan mungkin backgroundnya sedikit bahwa kita ini sama-sama di PHK di operator yang warnanya merah 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 gue mau ngomong tapi ntar di hahaha dia bilang merah dia ceritanya mau gabung sama biru kalo gak salah udah ada tuh yang biru belakangnya pake pink dia mungkin karena biru sama merah jadi pink kayaknya itu apa yang sebelah ya beda itu merah beneran kalo itu merah merah itu merah yang menguasai kue kalo ini merah yang kuenya cuman sisa-sisa hahaha oke intinya kita mau cerita sedikit bahwa setelah kita kena PHK ini ya kegiatan kita salah satunya adalah ngaspal 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 pake apa namanya online dan kalo ngaspal senior-senior kita ada lagi kan ada banyak Anom ada senior kita yang ini bukan yang senior yang awal-awal kan Abah Anom Saryadi Herdiana duluan Herdiana bareng sama lu ya Herdiana duluan gua duluan lu ya Anom Anom lu sama Saryadi berarti senior-seniornya Anom Saryadi baru gua iya hahaha ya intinya intinya kita walaupun kita habis kena PHK tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bisa mencari rizki walaupun ngaspal ya bro jadi kita mau kasih bagi semangat kita ke teman-teman yang yang juga kena PHK supaya ga usah takut yang penting kita mengusaha iya kita mengusaha dan apa namanya kita mengusaha ee rezeki itu sudah diatur sama Allah betul kalo di gua bro di dalam Islam itu bro contohnya itu ini bro contohnya itu burung bro burung itu keluar dari kandangnya itu dia gak tau mau kemana iya dia gak mau gak tau mau kemana pokoknya gua keluar dari kandang gua cari makan itu balik berangkat pagi sorenya dia balik dia udah bisa makan kenyang buat dirinya sendiri juga dia bisa ngasih makan sama anak-anak yang ada di sarangnya mirip sama ajaran di kristen nah gimana tuh gimana kalo di kristen kayak gitu juga ee burung pun dipelihara oleh Tuhan apalagi mana manusia iya iya jadi jangan takut kita yang kena-kena PHK ini terus aku mau apa ya kita gimana ya terus ini juga jalanin aja jalanin insyaallah Allah sudah atur rezeki kita masingnya dan kalau apa namanya yang namanya sebetulnya kita dulu waktu kita awal-awal kerja kita juga pasti nemuin hal-hal yang kayak gitu kan betul kita nemuin gimana susahnya kita gimana kita ketemu sama orang yang gak kita ya pokoknya tadinya kita gak suka atau banyak lah masalah-masalah yang kita temuin begitu juga pada saat kita ngaspal kita ketemu apa dapet orderan yang jalannya sempit lah dapetnya cuma 15.000 tapi wah bisa bikin lecet mobil lah apalagi jalanin aja insyaallah nanti ada jalannya oke lu ceriatin sedikit bro ini bro printer nih ini pernah cerita-cerita masalah ngaspal ya pertama kali ngaspal 14.000 diambil iya pertama kali itu 14.000-12.000 tapi kesini-sini mikir 14.000-12.000 gue lancos di bensin ya akhirnya sekarang 14.000 skip 14.000 skip 14.000 skip 3 minimal 25 uur diambil iya 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 kalo gak nanti gak nutup gak nutup iya bener emang pernah malah karena seharian 14.000-14.000 gak dapet gak dapet olemah iya pernah seharian pernah ya jalan tapi gak dapet olemah gak dapet olemah sebulan tuh dapet 4 jutaan minimal 4 juta pernah mikir ini kalo gini jadi supir online jadi supir bluebird tapi kalo bluebird bro bluebird tuh ade gue pernah ade gue pernah di bluebird jadi kalo ceritanya ade gue tuh di bluebird itu kan sistemnya komisi enggak bukan bukan yang komisi itu dulu taksiku tapi kalo bluebird sekarang tuh gaji gaji oh gitu minimal minimal tuh 4 juta dah oh gitu per bulan oh ada model gaji kecuali dikasih target targetnya terlalu poin bisa dapet 7 juta oh gitu oh oke oke berarti ada aturan baru ya ada aturan baru oh oke gue baru tau tuh baru tau artinya minimal ada ada peluang-peluang lah ya kita mau kalo kita ada kendaraan sendiri kita bisa pake gocar bisa pake grab bisa juga ada temen-temen kayak yang bro bro idai sama bro bro idai ya yang lala move ya iya terus bro siapa namanya ondo bro ondo juga lala move terus ipul bro ipul itu udah nge-grab juga sama gocar kan kalo si bro bro herdy nah bro herdy tuh sempet track loh herdy herdy tuh pernah motor pake motor listrik katanya betul kan noter juga karena biaya biaya sewa sewa baterai 200 perbulan oh iya iya bener ya pokoknya tapi ada ininya lah ada kalo kita mau usaha insyaallah ada aja ininya karena memang ya yang penting kita usaha terus ya kalo memang mau cari kerja lagi ya insyaallah kalo memang ada nanti nah satu lagi yang perlu temen-temen tau bahwa di apa kita tuh kalo yang kena PH kak kita bisa dapet JKP JKP nanti kita kita mungkin kalo memang dibutuhin kita bikin khusus yang buat JKP kalo JHT itu kan jaminan hari tua kalo JKP itu kan jaminan kehilangan pekerjaan itu dapet tunjangan selama 6 bulan itu totalnya bulan pertama bulan ketiga itu 1,2 sekian lah eh 2 eh 2,2 2,125 kalo gak salah betul bulan ketiga sampai 6 itu 4,6 4,5,6 ya pokoknya totalnya sekitar 10 jutaan ya nah itu yang JKP kalo yang JHT itu kan yang tergantung dengan berapa lama kita terdaftar di jaminan hari tua di BPJS itu yang nanti ada apa saldonya segala macem itu yang nanti kita bisa ambil dari sana itu itu nanti kalo memang dibutuhin mungkin kita bikin bikin apa namanya video terpisah sama sih masih ada satu lagi jaminan ke Indonesia oh iya satu lagi jaminan ke Indonesia cuman nunggu nunggu 60 tahun hahaha 65 ya 60 ya 60 ya 60 udah bisa diambil nah itu yang kita masih belum tau gak, saya pernah waktu kasus bukan kasus sih isu JKP saya ketiga itu gak bisa diklaim gak bisa diklaim yang ketiga itu itu gak tau kenapa servernya BPJS date claimnya jadi mundur ke belakang jadi 2 bulan oh oke oke saya eskalasi ke BPJS BPJS dari si A ke si B balikannya ke si A akhirnya dapet dapet nyari-nyari info di internet nge-call ke call centernya kemenaker 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 karena kan BPJS cuman membantu menyalurkan haknya pekerja betul yang ngelolakan si kemenaker betul ternyata servernya itu yang mereka kemenaker kemenaker oke nah kemenaker yang punya authority itu untuk merubah database database nya gak tau apakah waktu itu mungkin ada nge-patch apa gitu iya 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 begitu udah ngasih tau kemenaker kemenaker satu minggu solve cuman karena udah lewat jkp ketiga angus oh jkp ketiga angus angus keempat bisa lagi 456 bisa oh gitu jadi kalau misalnya dari 6 itu salah satu kelewat angus tapi yang lainnya masih bisa sampai 6 tetap oh gitu kecuali kita udah kerja iya kecuali udah kerja ya udah kerja dan pemberi kerja kita mendaftarkan kita di BPJS betul jadi kita tercatat lagi bahwa kita udah kerja iya oke oke terus satu lagi paling yang jkp itu apa namanya kita baru bisa urus kalau BPJS kesehatan kita non aktif betul dan maksimal tiga bulan dari efektif yang akan lewat tiga bulan angus oke oke oh itu malah gak bisa diurus angus sekali kalau dari yang udah lewat tiga bulan gak bisa kalau yang tadi itu kan karena tiga bulan yang pertamanya masih bisa dapat itu sudah pernah diurus yang berikutnya itu bisa angus tapi misalnya satu bisa duanya angus tiganya masih bisa diurus gitu ya satu bisa dua bisa tiga angus entah itu karena faktor X apalah angus tiga, empat, lima, sampai enam masih bisa yang penting gak lewat dari tiga puluh hari kerja ya sebulan ya oke oke tapi kok di itu di webnya itu kan nah klaim klaim JKP kesekian bisa mulai tanggal sekian ada ada keterangannya ya ada keterangannya ya oke siap siap oke lah intinya kita yang kena-kena PHK ini kita tetap insya Allah berusaha untuk survive ya kan ada Grab ada Gokar ada LaMove ada LaMove ada InDrive ada Maxim terus kemarin si apa Bro Herdy itu nyebut apa ya Sim itu Maxim oh Maxim sama ya maksudnya Maxim oke 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 artinya itu semua kalau yang Grab sama Gokar ini karena dia sudah sudah banyak yang penggunanya daftarnya itu agak agak lama karena tergantung di apa sistemnya mereka lagi buka pendaftaran atau tidak tapi kalau kayak InDrive Maxim itu bisa lebih cepet ya pengalaman dokter register InDrive itu ada banyak step yang bisa di upload oke foto mobil kiri depan kiri kanan belakang itu yang InDrive ya oke sama sama Maxim ya kemudian foto copy sama lah STK ngajak sim sim sama itu aja ya tapi maksudnya kalau yang InDrive sama Maxim itu karena mungkin penggunanya mereka juga belum terlalu banyak kita daftarnya masih lebih mudah ya bisa jadi bisa jadi cuma waktu saya daftar Grab 3 bulan setelah saya dokter Grab Grab Gokar gak 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 mesti offline online oh bisa oh oke 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 dan itu kan dimintain SKCK betul SKCK itu kalau gak salah ada notifikasi ada ada catatan bisa ngecapture profile di akun Gokar atau Grab Gojek atau Grab Grab itu profilnya ada capture itu bisa bukti bahwa sebagai pengganti SKCK oh oke 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 waktu itu daftar bro gue dateng ke Jelensi ke polisi ngurus SKCK beneran sampai jadi SKCK baru gue ngurus karena waktu itu yang Grab gue pernah daftar di 2023 tapi gue gak pernah pakai gak sama udah gitu Maret 2024 jadi gue tuh daftar Grabnya Maret 2023 gue daftar lagi mau aktifinnya lagi tuh Maret 2024 begitu gue mau aktifin pas mati pas setahun kalau yang punya saya saya yang keregister Grab itu Oktober apa ya Oktober 2023 cuma gak pernah dipakai gak pernah online Oktober 2023 oke oke cuman online coba online bunyi udah itu tutup gak pernah dipakai gak pernah dipakai oh sempet bunyi sempet ada yang masuk berarti cuman gak diambil oh gak diambil kemudian tes bunyi doang kan tes bunyi aplikasi kemudian awal tahun 2024 mau nyoba tidak bisa online gak bisa online tetap-tetap gak ada cuman account disuspend karena apa gitu gak ada saya biarin aja udah coba coba call customer care disuruh ke kantornya Grab nah ales lah bisa nanti tau-tau kemarin bulan Maret Maret kalau gak salah Maret 2024 Maret ya Maret coba lagi tiba-tiba tiba-tiba muncul muncul reaktivasi oh oke reaktivasi muncul surat perjanjian kerjasama Grab dengan pengemudi oh oke oh iya iya kalau gak salah ada yang mesti kita tanda tangan ya ada tanda tangan di kita tapi iya betul 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 itu tanda tangan di HP nya gak gak pake tanda tangan itu pake QR Code oh QR Code ya lupa gue itu gimana gue juga dapet QR Code setelah itu saya saya tanda tangan send Brazil Brazil langsung aktif langsung aktif langsung bisa dipake dan online semua online semua artinya artinya ada yang bisa selesai dengan online ada juga yang mesti offline dateng ke kantor gue dateng bro gue mesti dateng berapa kali gue dateng udah gitu dateng itu gak boleh pake sendal bro emang iya jadi dateng gue pake sendal pak maaf pak bapak tolong ganti sepatu dulu udah gitu gue gak bawa sepatu gue balik dulu kan balik kontrakan ngambil sepatu balik lagi yaudah gue jalanin aja kan namanya kita ini kan nah intinya intinya gak usah takut yang pada di PHK ini kita insya Allah tetep usaha kita kalau kita mau bergerak insya Allah tetep ada jalan iya bro ya oke ada pesen-pesen lagi bro yang mungkin buat temen-temen yang supaya tambah semangat nih yang gue jalanin aja gitu kepadanya betul itu sih emang jalanin aja gak yang lain udah yang ngatur iya bener bener oke sementara ini dulu nanti mungkin kita kolabs lagi sama temen-temen yang kolabs apa sih kolaborasi kolabs gue inget banget kolabs tuh kayak perusahaan yang mau bangkrut gitu kolabs ntar kita bareng lagi kita mungkin bisa copy darat lagi yang lebih banyak nanti buat cerita-cerita lagi pengalaman-pengalaman kita dan intinya supaya kita tetep semangat nih temen-temen yang kita kena senasib nih yang kena PHK ya sudah lah yang sudah berlalu biarlah berlalu kita move on aja ke depan lupakan lah lupakan lah lupakan lah akhirnya disebut juga ini apa-apa ntar gue edit kalau memang nggak lupakan lah yang merah 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 marun apa teman apa teman pintar teman pintar teman pintar oke siap terima kasih bro siap nanti kita bikin ini lagi mudah-mudahan channel kita nih bisa berkembang jadi mungkin bisa jadi salah satu pemasukan kita amin amin oke terima kasih semuanya bro Peter thank you nanti kita ini lagi bikin-bikin konten-konten yang lain tentang pengalaman-pengalaman kita terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you